Pasar dapur pintu terbuka, tersium sedap ikan pedang, orang asing hidup berjaya, di bumi mampu sengsara Gadis manis kebayak biru, di barok indah jilbab ungu, nanti lagi kita pemilu, insya Allah presiden baru Pengsanat bangsa, pengsanat negara, pengsanat rakyat Masyarakat keturunan Arab, warga negara Indonesia, dia itu dalam posisi yang diharapkan mengayomi Masyarakat, jangan memprovok untuk melakukan politik jalanan Ini gak kamu yang datang kepadaku, aku kasih uang, tanpa apapun, itu bisa menjadi syarat Aku masuk dalam syaratnya Allah subhanahu Video mantan Sekjen HR Center, Hai Kalasan Baras, yang menyegung soal peribumi viral di media sosial Twitter Dalam narasi tweetannya, akun admiasatusafia yang mengugah potongan video itu dituliskan Ini mulut babi Haikal Hasan, mulut pengungsi yaman si cebol buntak gak sadar diri Bisa makan menis tempat di Indonesia, tapi lagunya seperti preman dasar babi radikal Hasan Dalam video itu, nampak Haikal Hasan tengah berpantun bersama beberapa rakan Termasuk Habibahar bin Smith Mengungkapkan tentang nasib peribumi yang sengsara Orang asing hidup berjaya, peribumi mampu sengsara Begitu kutipan kelilingat pantun yang dilantunkan oleh Haikal Disertai gelak tawa orang-orang di belakangnya Pasar dapur pintu terbuka Tersium sedap ikan pedang Orang asing hidup berjaya Peribumi mampu sengsara Gadis manis kebaya biru Di parok indah jilbab ungu Ntar lagi kita pemilu Insya Allah presiden baru Sementara Bar Smith yang duduk di sebelahnya nampak senyum-senyum saja Menyimak pantun Haikal Hasan Tak diketahui secara pasti Siapa yang dimaksud dengan orang asing dan siapa beribumi Termasuk kapan video itu dibuat Yang jelas, ungkapan Haikal dalam video ini memancing reaksi pedas dari netizen Beberapa diantaranya justru menyerang balik sosok Haikal Yang diketahui adalah imigran keturunan Yaman Berikut ini beberapa kutipan komentar dari netizen Dari 2014 Haikal Hasan Hasut-hasut dan fitnah presiden Jokowi Artunya Jokowi PKI Sampai sekarang masih hasut-hasut Jokowi Pernah dipanggil polisi Tapi fair di Sambu sebut tidak ada bukti Sekarang Sambu sudah lenyap Tangkap Hai Salasan Provokator Yaman Saya bilang begini ya Kalau ada jejak digital saya Satu menjelek-njelekan atau memaki-maki pemerintah Pak Jokowi Memaki-maki secara personal maupun memaki pemerintah Atau menjelek-njelekannya Saya bayar ke miliar Kapan yang mereka sadar? Tiap hari memecah belah tangsa dengan dalih agama Saya katakan Dimanapun saya berada tugas saya cuma satu Membuat Jokowi terkapal Indonesia banyak dikotori para imigran Yaman Mereka benar-benar mendapatkan tempat yang enak Dengan membodohi penduduk asli dengan agama Pendatang Yaman bagai tentara surga yang dianggap akan menyelamatkan mereka Padahal sejatinya mereka hanya numpang hidup Karena negaranya porak-poranda Kami disini tidak kapanya Tapi kami disini untuk memastikan Jokowi kalah Kenapa pribumi disitu malah ikut ketawa Apakah mereka sudah merasa terjajah Sehingga takut senap penjajah Nah jadilah pribumi yang punya harga diri Lihat si Haikalasan ini Sudah menginjak-ninjak harga diri pribumi warga negara Indonesia Pribumi yang mana yang sengsara Lu termasuk yang mana Haikalasan Emang lu pribumi Haikalasan pribumi menurut siapa Kalau menurut Belanda Yang bukan pribumi itu siapa Hati-hati ke seleu sara Nanti perlu tes DNA Siapa saja yang pribumi Haikalasan Ente ustad Ente pribumi Ente keturunan orang mane Ente bisa makan minum enak Dari buhir cendana Asal modal bacot Begini jualan agama Mempengaruhi orang goblok Demi tujuan ente Supaya dapat bayaran gede Masih mau bilang Ente sekarang sengsara Ustadz dari mana ente Bukan kita bacakan Untuk ayah biologis Dan ayah ideologis Karena kita semua yang hadir disini Adalah anak-anak beliau Baik anak-anak biologisnya yang hadir Maupun seluruh anak-anak biologisnya yang hadir Heran saya Kita yang beribumi asli Nggak ribut-ribut amat Ini yang suka menggonggong dan mengaum Adalah orang-orang yang keturunan Arab Musuhi keturunan Cina Hai para kadrun Kalau merasa numbang lahir Dan numbang tinggal di negeri orang Hargai kita yang asli Indonesia Stop gonggong dan mengeong Salah satu netizen Bahkan membalas narasi Haikal Hasan ini Dengan menguap video Habib Bahar bin Smith Yang tengah menaiki mobil mewah Didangkan makanan dan fasilitas mewah di rumahnya Dalam norasinya akun Admarkues underscore 93 menuliskan Katanya rakyat Susah hidup miskin Tapi ente hidup mewah Bisnis apa sih Bip? Maka saya mengharapkan Bapak Bambu Sumai hadir Bisa mengeluarkan hartanya Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Keluarkan harta Orang yang bersedekah Tidak akan mendisik Tidak ada harta Yang makan seseorang dalam bubur Kecuali harta Yang dikeluarkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Seperti diketahui Barbin Smith Kerap menyuarakan soal kemiskinan rakyat Indonesia sebagai alasan untuk menyerang pemerintahan Cokowi dalam berbagai ceramahnya Belum lama, sebuah video Habibahar yang diunggah dalam kanal Youtube Refli Harun jadi viral di media sosial Dalam video tersebut, Habibahar membantah dirinya melawan pemerintah Ia mengaku selama ini ia hanya membela rakyat yang pertidas atas ketidakadilan dan kejaliman Pertanyaannya ada atau tidak saya bilang lawan pemerintahan Cokowi di dalam Yang ada lawan ke Zoniman, pemerintah, pemerintah Nah kalau untuk lawan ke Zoniman, siapapun mau pemerintahnya kek, mau kulamahnya kek Mau orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, suami kepada istri, istri kepada suami Siapapun yang berbuat Zoniman wajib dilawan, mau kawan mau lawan, siapapun itu Pengkhianat bangsa, pengkhianat negara, pengkhianat rakyat kamu Jokowi Kamu kalau ketemu Jokowi, kalau ketemu Jokowi kamu buka celananya itu Jangan-jangan hate Jokowi itu Kayaknya banci itu Kalau ada kamu disini yang kemarin pilih dia, nanggung jawab dunia akhirat kamu Tukang mebel kamu pilih jadi presiden, begitu jadinya itu Untuk urusan akhirat, untuk investasi, untuk amal di akhirat Justru yang dipakai mikir, oh kasih berubah aja, berubah aja Jadi gak usah pernah mikir Para wali zaman dulu Para wali zaman dulu Kalau ada orang datang, minta-minta Lebih lanjut, Habibar menjelaskan bahwa Dalam Islam tidak diajarkan untuk melawan pemerintahan yang sah Jadi menurutnya yang dilakukan selama ini adalah untuk membela rakyat Habibar menjabarkan, jika kondisi Indonesia yang carut-marut saat ini adalah Akibat dari banyaknya ulama yang memilih diam terhadap kezeliman pemerintah Ia pun mengakui rantingan adanya pihak yang melaporkannya terhadap ceramah yang terbilang keras Padahal Habibar mengatakan, kritikan-kritikan yang disampaikan olehnya Semata-mata adalah untuk membangun Indonesia Nah, sebelumnya juga sempat viral Video mantan kepala bin Jindral TNI Purnawirawan Abdullah Mahmud atau AM Indro Priyono Yang meminta agar warga negara Indonesia atau WNI keturunan Arab harus tahu diri di Indonesia AM Indro Priyono menilai WNI keturunan Arab harus tahu diri Masyarakat keturunan Arab warga negara Indonesia Dia itu dalam posisi yang diharapkan mengayomi masyarakat Jangan memprovok untuk melakukan politik jalanan Paham dengan posisi masyarakat Indonesia yang paternalistik Karena itu Indro Priyono minta WNI keturunan Arab tahu diri Jangan memanfaatkan rasa hormat dengan provokasi masyarakat Langgar aturan hukum Saya ingin memperingatkan bangsa Indonesia WNI keturunan Arab Supaya sebagai elit yang dihormati oleh masyarakat kita Jangan menjadi provokator Jangan menjadi provokator Jangan memprovokasi rakyat Pengamat intelijen ini menegaskan Sikapnya bukan karena sentimen pada keturunan Arab atau bersikap rasis Yang meminta WNI keturunan Arab harus tahu diri di Indonesia Jadi bukan saran Tetapi saya ingatkan Karena saya lihat di dusun-dusun Di desa-desa masyarakat kita Kalau ada orang Arab disitu Di datu bicara semua cumpang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!